Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Rayanza Cipung tunjukkan skill layaknya pelukis profesional sontak tuai gelak tawa. Putra kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina atau akrab di Sapa Gigi yakni Rayanza Malik Ahmad masih terus mencuri perhatian publik. Di usianya yang sudah menginjak satu tahun itu, Rayanza tak ada hentinya bertingkah di luar dugaan. Kendati demikian tak jarang bocah yang juga akrab di Sapa Cipung itu membuat publik gemas bukan main. Seperti yang terlihat belum lama ini kala Cipung habiskan waktu dengan salah satu neneknya, Rieta Amilia. Dalam pertemuannya saat itu, Cipung dan Rieta tak sekedar bermain di dalam rumah. Keduanya berada di tempat terbuka bersama rekan-rekan Rieta. Cipung belajar melukis bersama salah seorang teman neneknya. Tampak pada video di bawah ini, Cipung dengan gelagat sok tahu layaknya pelukis profesional memegang kuas lalu menempelkan cet air ke kanvas dengan asal-asalan. Tak lupa pawang Cipung yang susrini tetap mendampingi. Melihat unggahan di atas, netter langsung ramai meninggalkan beragam komentar. Hampir kebanyakan dari mereka ngakak sekaligus gemas bukan main dengan tingkah adek Rafatar tersebut. Al-au-ansi adek, mana mukanya serius benar, komen seorang netter. Masya Allah printer banget di rayanza walaupun kelihatan sok tahu GT ya wakaka TP lucu BGT, sahut yang lain. Semangat amat Cipung ngelukis, bikin lukisan abstrak ya, seloroh lainnya. Heleh-heleh rayanza, pro BGT pegang kuasnya, tambah yang lain. Baik bukan sembarang baik, et tercipung-cipung apa aja bisa multitalen bukan main persis bapaknya ya, timpal lainnya. Maklum masih kecil tetapi dari kecil setertanam jiwa pelukis go internasional ditlem hatinya makanya dilatih ter sampai benar-benar mahir wakak gemes dek, imbuh netter yang lain lagi. Terima kasih telah menonton!